Hai hai good people sekarang aku sudah berada di CGV nih udah tau dong ya mau nonton apa nih yang di belakang nih Boboiboy movie yang kedua waa tapi ini spesialnya katanya nih ada sutradara dan pengisi suaranya yang datang dari Malaysia khusus untuk mempromosikan film ini ya kalau gitu gimana kalau kita wawancara-wawancara aja kali ya berasa ya gimana oke good people sekarang sudah bersama dengan sutradara dan juga pengisi suaranya Boboiboy hai kita langsung tanya-tanya aja kali ya soal film ini gitu nah ini kan film kedua dari Boboiboy betul how excited sih kalian untuk membawa film ini ke Indonesia kami amat excited kerana kami tahu di Indonesia punya banyak peminat Boboiboy di Indonesia dan Boboiboy di Indonesia juga amat besar kalau kita tengok adanya barang-barangan Boboiboy Boboiboy pertama pun bagus juga ratingnya di TV jadi memang kami sangat excited banyak surprise untuk dalam movie dua ini nah kalau kakak sendiri nih ini boleh panggil si suaranya Boboiboy ni guys gimana how excited are you okay kalau saya pun sangat excited sebab macam encik Nizam cakap tadi Boboiboy punya fans dekat Indonesia lagi ramai dia memang nak kasih diorang tengok yang movie ni memang sangat-sangat seru oh tapi aku juga penasaran ni kalau khusus di Indonesia ni apakah ada surprise-surprise yang untuk fans-fansnya gitu Indonesia audience kita satunya ada Boboiboynya kan kosa elemental kan jadi ada ada kalau tengok dulu Boboiboynya tahap pertama tapi kali ini tahap kedua kosa nya dia sudah membesar kali ini kalau dulu movie pertamanya dia kecil oke jadi sekarang dia sudah membesar sama dengan Tia dulu you kecil sekarang sudah besar sikit jadi itu itu ada surprise-surprise di situ ya tapi kalau untuk kakak kita sendiri saat mengisi suara nih Boboiboy dia kan yang pertama katanya agak kecil ada tantangannya gak sih? tantangannya adalah Boboiboy kan dia harus teriak kan kuasa-kuasa jadi itu adalah perkara yang paling susah banget karena dia punya kuasa itu lagi hebat 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 gitu wow wow banget tapi aku mau nih sedikit sinopsis sedikit gitu cerita tentang Boboiboy kedua ini apakah lanjutan atau ini cerita baru nih karena kalau salah ada enemy nya retaka gitu ya oke jadi kalau Boboiboy kedua ini pertama tak perlu lihat Boboiboy pertama tak perlu nonton sirinya boleh terus layan terus boleh menonton Boboiboy2 nya tak perlu lihat yang sebelum-sebelum ini dan ceritanya berkisarkan tentang kalau ditahunya Boboiboy ini kan kuasa elemental jadi retaka musuh baru ini dia sebenarnya pemilik asal kuasa elemental jadi dia datang untuk dapatkan semua kuasa daripada Boboiboy wah gitu ya jadi ceritanya ini kita gak harus untuk nonton yang yang dulu-dulu gitu ya ya Kak ya oke kalau gitu jadi gak sabar untuk nonton aduh gitu ya oke thank you very much terima kasih terima kasih dan nanti kita lihat ya gimana reviewnya oke bye gunakan teknologi CGI film ini bercerita tentang petualangan Boboiboy bersama teman-temannya di film kedua kali ini Boboiboy menghadapi retaka penguasa elemental apakah Boboiboy dengan kuasa pentasplitnya sanggup hadapi retaka Boboiboy 25 nantikan film Boboiboy 2 di CGV Cinemax Lotte dan Flix mulai tanggal 8 Agustus bagi yang penasaran ini dia nih pendapat yang sudah nonton ya cukup menyenangkan lah ya jadi anak-anak kecil juga yang umur tiga tau juga bisa nipatin gitu jadi dia lihat anak saya sendiri tuh memang loncat loncat jadi dia gak tau jadi dia tau saya datang ke keluarga emang sangatnya emang menyiap banget buat menganjakan anak-anak nah memang saya penasaran aja ngeliat bentuknya di Indonesia dan ternyata bagus juga misi OLEPGnya keren banget saya gak nyesal banget deh nonton Boboiboy keren keren banget ubah banget view nya dapet banget ya movie 2 ceritanya juga ya mereka lebih dewasa sih cuma tapi lebih asik Jangan sampai ketinggalan ya terima kasih terima kasih terima kasih